Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Kita akan mencoba mencari jawaban dari soal berikut ya Silahkan diperhatikan Tentukan volume tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 5 cm Kita akan mencari jari-jarinya ya Kita akan mencari volume-nya Volume tabungnya Yang diketahui adalah jari-jari Jari-jari itu yang mana sih? Disini ya ini jari-jari Berarti jari-jarinya itu 10 cm Kemudian tingginya 5 cm Kalian ingat tidak rumus untuk mencari volume tabung? Volume tabung sama dengan volume Volume sama dengan P dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi Ini rumus volume tabung Kalian harus ingat P terdapat 2 jenis P ini ya P ini ada 2 jenis 22 per 7 dan 3,14 22 per 7 digunakan Ketika panjang jari-jari merupakan kelipatan 7 Sedangkan 3,14 digunakan ketika bukan kelipatan 7 Mari kita tulis apa yang telah diketahui terlebih dahulu tadi Apa aja diketahui? Jari-jari 10 cm Tinggi 5 cm Ditanya Volume tabung Jawab Volume sama dengan P dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi P nya berapa? 10 Bukan kelipatan 7 Berarti 3,14 3,14 Dikali 10 Dikali 10 Dikali 5 314 3,14 Dikali 10 31,4 Dikali 10 lagi Jadi 314 Dikali 5 Dikali 5 Dikali 5 itu berapa hasilnya? 1.570 Satuannya apa? Sentimeter Berarti sentimeter Kubik atau sentimeter pangkat 3 Sehingga volume tabung dengan jari-jari 10 cm Dan tinggi 5 cm Dikali 1.570 cm Kubik Apabila kalian sudah faham Kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!